Dehidrasi menjadi satu kondisi yang rentan terjadi di tengah cuaca panas dan ekstrim saat ini. Mencegah dehidrasi sangat penting untuk kesehatan tubuh. Setiap harinya kita kehilangan air melalui fungsi alami tubuh. Karenanya penting untuk dapat mengoptimalkan kebutuhan cairan di dalam tubuh terlebih jika cuaca terasa panas. Dan tribuners berikut beberapa cara untuk mencegah dehidrasi dilansir dari Haludong. Yang pertama minum saat haus. Jika tubuh sudah merasa kehausan segeralah minum air putih. Untuk mengantisipasinya bawalah botol air saat bepergian. Cuaca yang panas juga merupakan tanda bahwa tubuh membutuhkan asupan cairan lebih. Kebutuhan air dapat menyesuaikan dengan masa tubuh dan seberapa banyak kamu berkeringat. Yang kedua penuhi kecukupan air. Kecukupan kebutuhan air bergantung pada beberapa hal seperti usia, jenis kelamin, dan tingkat usia. Umumnya laki-laki memiliki kebutuhan cairan yang lebih tinggi daripada perempuan. Yang ketiga konsumsi buah dan sayuran secara rutin. Dengan mengonsumsi beragam buah-buahan dan sayuran dapat membantu mencegah dehidrasi. Sayuran dan buah memiliki kandungan air yang tinggi seperti melon, stroberi, dan semangka yang mengandung 90 hingga 99 persen air. Sedangkan apel, anggur, jeruk, dan nanas mengandung antara 80 dan 89 persen air. Yang keempat minum air saat bangun tidur. Ketika bangun pagi cobalah untuk rutin minum segelas air. Untuk membiasakannya sebelum tidur malam, sediakan segelas air di samping tempat tidur. Yang kelima buat rasa air lebih enak. Jika kamu tidak menyukai rasa hambar air, kamu dapat mencari alternatif lain. Seperti menambah perasaan lemon atau jeruk nipis ke dalam botol minuman air. Bisa juga dengan mengonsumsi jus sayur dan buah tanpa pemanis atau soda. Yang keenam tetap di dalam ruangan saat cuaca terlalu panas. Jika kamu terpapar sinar matahari secara berlebihan, maka tubuh akan kehilangan kandungan air dan garam tubuh yang penting. Seperti natrium dan kalium. Dalam kasus yang parah, ini dapat menyebabkan sengatan panas. Tetaplah berada di dalam ruangan saat cuaca terlalu panas jika kebutuhan tidak mendesak. Hindari juga kopi, soda, teh berkafein, dan alkohol. Karena minuman-minuman tersebut dapat menyebabkan dehidrasi. Terima kasih telah menonton!